Anak Raja Wali, Jilid 21. Lociampua jangan salah paham. Jika tadi Lociampua berdiri dengan kedua kaki berpijak pada tanah, tentu Lociampua akan dapat menahan dan menerima serangan Boampua sebaik-baiknya. Tetapi tadi justru Lociampua dalam keadaan duduk, sehingga luakang Lociampua tidak tersalurkan, dan tubuh Lociampua telah terpental. Tetapi yang benar-benar luar biasa dan membuat Boampua kagum sekali, justru tampaknya Lociampua telah berhasil melindungi tubuh Lociampua dengan luakang yang tinggi sekali. Bukankah, biarpun telah menghantam dinding goa itu dengan punggung Lociampua, namun tubuh Lociampua tidak mengalami cedera apapun juga. Malah dinding goa itu telah meluruk jatuh dan timbul sebuah lobang yang mencetak bentuk tubuh bagian punggung Lociampua. Bukan itu menunjukkan bahwa kekuatan lewakang seperti itu jarang sekali dimiliki orang biasa? Mendengar pujian dari Yohem, malah dilihatnya pemuda itu sambil memperlihatkan sikap sungguh-sungguh, girang juga hati orang tua itu, dan rupanya ia pun juga terhibur juga. Baiklah, engkau telah berusaha memuji ku. Aku pun tidak akan memaksa engkau untuk bertanding terus. Tetapi terus terang saja, ayahmu tidak mungkin kenal denganku. Karena waktu dulu, aku memang seringkali bertemu dengan ayahmu, hanya aku sebagai anak buah dari Tiat Suho Atong Belaka, karena itu, aku tidak dapat menonjolkan diri. Sekali saja Sintiau Pai Hiap menghantamku, tentu aku akan terbinasa. Mendengar sampai di situ, maka Yohem segera mengerti. Tentunya Bun Kialin ini seorang bangsa Tionggoan yang menghambakan diri pada pihak Mongolia, dan kemudian bekerja di bawah perintah Tiat Suho Atong, hanya saja sebagai orang bawahan Tiat Suho Atong, tentunya Bun Kialin memang memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Lalu mengapa Lociampu tidak meneruskan untuk ikut pemerintah boan itu? Tanya Yohem ingin mengetahuinya. Muka Bun Kialin berubah merah, kemudian dengan sikap yang sengit katanya, apakah engkau kira aku bekerja pada orang-orang Mongolia buat mengharapkan pangkat? Tidak. Justru aku hanya ingin meminjam tenaga Tiat Suho Atong buat menyelesaikan urusanku. Aku mempunyai seorang musuh yang tangguh dan karena itu, aku tidak bisa melayaninya sendiri. Aku segera menghamba pada Tiat Suho Atong, dengan harapan musuhku itu tidak bisa berbuat banyak padaku. Memang aku berhasil, Tiat Suho Atong berhasil kubujuk dan mau menolongi aku, dia membinasakan musuhku itu. Oh Yohem hanya mengeluarkan perkataan itu saja, dia mendengarkan terus cerita orang tua itu. Setelah musuhku itu terbunuh, melanjutkan orang tua tersebut setelah menelan air liurnya dua kali. Maka aku pun segera meminta berhenti. Namun Tiat Suho Atong tidak mengizinkan, malah diajadi mencurigai aku hendak berhianat kepada pemerintah Boan Chiu dan juga ingin kembali berpihak kepada para pahlawan-pahlawan dari daratan Tiong Goan, karenanya aku diawasi ketat. Namun aku menyatakan sungguh-sungguh padanya, bahwa aku ini hanya ingin mengasingkan diri dan hidup menyendiri. Toh tetap saja Tiat Suho Atong tidak mengizinkan, sampai akhirnya ia terbinasa di tangan Sintiau Tai Hiap dan kawan-kawannya. Waktu itulah aku telah menyingkirkan diri dan hidup menyendiri di sini. Waktu mendengar cerita Bun Kialin sampai di situ, Yoem memotong, tanyanya, lalu, maafkanlah Lociampua, dari manakah kepandaya ilmu pengobatan yang dimiliki Lociampua yang kabarnya sangat hebat itu, sehingga Boampu telah menggantungkan harapan bahwa Lociampua akan dapat menolongi kawanku itu. Mendengar pertanyaan Yoem, Bun Kialin tersenyum tawar, Katanya, memang bicara soal ilmu silat, aku tidak seujung kukunya Sintiau Tai Hiap ataupun Tiat Suho Atong. Justru mengenai ilmu pengobatan, hem, hem, aku boleh dibandingkan dengan siapa saja, tentu aku tidak akan berada di sebelah bawah. Engkau tentu belum mengetahui bahwa Tiat Suho Atong seorang yang sangat teliti sekali. Orang-orang yang dapat dipercayanya benar, baru bisa bekerja sebagai orang yang selalu berada di dekatnya. Justru Tiat Suho Atong mengetahui bahwa aku memiliki keahlian yang luar biasa dalam ilmu pengobatan. Karena itu walaupun dia akhir-akhirnya mencurigai aku ingin memihak kepada para pahlawan Tiong Goan, poh dia hanya perintahkan anak buahnya agar tetap mengawasi aku saja, namun tidak membunuhnya. Coba, jika dia tidak mengharapkan bahwa aku dapat memberikan obat-obat mujarab kepadanya, seperti waktu-waktu sebelumnya, tentu siang-siang aku sudah dikirimnya ke neraka. Mendengar keterangan orang tua Sibun tersebut, barulah Yoheim teringat akan perkataan dari Bun Kialin, bahwa ia memang waktu meminta berhenti hendak mengundurkan diri, Tiat Suho Atong mencurigainya. Dengan begitu, kini Yoheim baru yakin bahwa ia sebenarnya memiliki ilmu pengobatan yang tinggi, sehingga Tiat Suho Atong sendiri mengharapkan berbagai macam obat dari dia. Dengan demikian, tentunya semua obat-obat mujarab yang dimiliki Tiat Suho Atong semasa hidupnya, dan juga tokoh-tokoh persilatan yang bekerja di bawah Tiat Suho Atong, memperoleh obat-obat itu dari Bun Kialin diam-diam Yoheim Girang. Jika demikian, kawanku itu pasti akan tertolong kata Yoheim dalam kegembiraannya itu. Bun Kialin mencilak matanya. Siapa yang mengatakan bahwa aku bersedia mengobati kawanmu itu tanyanya? Pertanyaan Bun Kialin membuat semangat Yoheim seperti terbang sebagian meninggalkan raganya, dia tertegun memandang Bun Kialin apa yang dikatakan Bun Kialin memang benar. Ia belum pernah menyanggupi buat mengobati hokan. Cepat-cepat Yoheim merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Sambil katanya, Lociampua, memandang muka terang ayahku, maka aku memohon agar Lociampua mau mengobati luka kawanku itu. Bun Kialin menceleng. Sayang, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu itu katanya. Apa tanya Yoheim terkejut? Ya, sayang sekali, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Benar, aku merasa kagum pada ayahmu yang kepandainya tinggi, tetapi aku dengannya tidak ada hubungan apa-apa, maka jangan harap engkau bisa menjual nama ayahmu itu buat meminta pertolonganku. Kata Bun Kialin mendongkol juga hati Yoheim mendengar perkataan Bun Kialin seperti itu. Ilmu pengobatan adalah semacam ilmu yang perlu diamalkan, buat menolongi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jika memang Lociampua tidak bersedia menolongi kawanku itu, apa gunanya ilmu pengobatan Lociampua? Hem mendengus Bun Kialin dengan sikap angkuhnya lagi, bola matanya mencilak ke sana kemari, jika memang kau berkata begitu, maka sama saja seperti juga engkau hendak mengatur diriku. Untuk apa ilmu pengobatan yang kumiliki itu? Sudah tentu akan ditentukan oleh ku sendiri. Melihat adat dari orang tua si Bun yang begitu ku koai, benar-benar membuat Yoheim tambah mendongkol, dia telah bilang, jika memang begitu, baiklah. Kita lanjutkan lagi sisa yang tiga jurus itu. Jika memang sisa tiga jurus ini aku bisa merubuhkan dirimu, berarti engkau toh masih tetap terikat oleh pertaruhan kita itu. Bun Kialin tersenyum tawar. Jangan harap engkau bisa merubuhkan diriku, percuma saja. Jika memang aku masih bisa bertahan, aku tentu akan bertahan, tetapi jika tidak, hem, berarti aku terbinasa di tanganmu dan engkau juga tetap saja tidak bisa meminta pertolongan yang kau harapkan. Berarti kawanmu itu tetap saja tidak akan terobati dan sembuh. Benar-benar ku koai sekali adat Bun Kialin dan memang apa yang dikhawatirkan Yohem, tampaknya akan terjadi, bahwa orang tua si Bun itu akan dekat. Cepat-cepat Yohem merubah sikap, dia menindih perasaan gusarnya, katanya, baiklah jika demikian, sekarang kita lihat saja, apakah engkau masih akan menepati janjimu jika telah kurubuhkan sambil berkata begitu, cepat tangan Yohem menyambar ke arah pundak Bun Kialin. Kali ini Bun Kialin tidak mengelak atau menangkis, dia tetap duduk bersemedi. Dengan begitu membuat Yohem membatalkan cengkeramannya, menarik pulang tangannya. Kemudian dia pun telah berkata dengan suara yang tawar, nah, jika memang engkau tidak mau meneruskan pertaruhan ini, kau tolonglah sahabatku. Baik-baik. Aku akan menolongi sahabatmu, tetapi bagaimana dengan kedua syaratku itu tanya Bun Kialin, dan juga ia telah mengawasi Yohem dengan sorol metu yang tajam, seakan menantikan jawaban si pemuda itu. Yohem benar-benar mati daya buat meminta pertolongan orang si Bun ini. Dikerasi salah, dilunaki juga salah, karena itu membuat Yohem benar-benar jadi sangat kewalahan. Dia telah melangkah mendekati Bun Kialin kemudian katanya, benar-benar engkau tidak mau menolongi kawanku itu. Bun Kialin menjeleng. Tidak sahutnya. Biarpun bagaimana tidak dapat aku menolongi kawanmu itu sebelum engkau memenuhi kedua syaratku itu. Baru saja Yohem yang sudah habis sabar hendak menerjang kepada orang si Bun, tersebut justru terdengar panggilan Sasana. Yohem. Waktu Yohem menoleh, dilihatnya Sasana dan Giyokoa telah berada di dalam goa itu terpisah tidak jauh dari tempatnya berada. Segera juga Yohem menghampiri mereka. Bagaimana? Apakah kau berhasil untuk memujuk orang itu menolongi paman hoktanya Sasana dengan sikap gelisah? Kita tidak boleh terlalu lama membuang-buang waktu, karena keadaan hok lepeh mulai parah tampaknya dia semakin tidak tahan. Yohem melihat Giyokoa pun menangis menitikan air matu yang cukup banyak, sehingga berulang kali dia harus menyusutnya. Melihat keadaan seperti ini membuat Yohem jadi habis sabar. Biarlah aku akan memaksanya dengan kekerasan, tampaknya orang ini memang tidak bisa diajak bicara baik-baik dan setelah berkata begitu Yohem memutar tubuhnya, kembali untuk menghadapi Bun Kiyelin. Waktu itu bola maca Bun Kiyelin mencilak-cilak mengawasi Yohem, kemudian beralih kepada Sasana dan Giyokoa. Siapa mereka tanya Bun Kiyelin sebelum Yohem membuka suara. Dia adalah istriku, dan gadis kecil itu adalah murid dari orang yang tengah terluka itu menjelaskan Yohem. Hem, jadi kau ingin meminta mereka untuk merengek-rengek padaku, agar aku mau mengobati luka kawanmu itu suara Bun Kiyelin tampak mengejek sekali. Yohem menggeleng. Tidak sahutnya dengan tegas. Tidak tanya Bun Kiyelin mementang matanya lebar-lebar. Kau tidak mengharapkan pertolonganku lagi buat mengobati luka pada kawanmu itu. Yohem mengangguk segera, dengan sikap memperlihatkan kemendongkolan Yohem telah bilang, Benar aku sudah tidak mengharapkan pertolonganmu. Aku telah memutuskan, biarlah kawanku itu mati karena luka-lukanya yang parah itu. Tetapi kini aku justru akan membuat engkau bercacat. Setelah berkata begitu, Yohem melangkah mendekati Bun Kiyelin tunggu dulu cegah Bun Kiyelin sambil mengangkat tangan kanannya. Aku mau bicara dulu denganmu. Yohem jadi menahan langkah kakinya, sampai akhirnya dia telah bertanya tidak sabar, Apa yang kau bicarakan lagi? Bukankah engkau telah menolak permintaanku itu? Apapunlah yang ingin engkau katakan kepadaku? Orang tua Sibun itu telah mengawasi Yohem dengan sorot metu yang tajam sekali, katanya kemudian, Jika memang engkau mau bicara lebih jujur, aku baru akan menyampaikan perkataanku itu. Sejak tadi aku bersikap jujur padamu mengapa engkau yang telah berusaha untuk mempermainkan aku? Tanya Yohem kemudian. Jika sekarang engkau mau bicara, bicara, jika tidak, ya sudah, mengapa pula masih harus banyak bicara seperti itu? Yang terpenting sekarang aku harus membuat engkau bercacat. Yohem selesai berkata bersiap-siap akan memulai dengan jurus penyerangannya yang pertama. Akan tetapi kembali Bun Kielin telah menggoyang-goyangkan tangan kanannya, katanya, Jangan, kita tidak bertindak sekarang, karena jika memang engkau ingin membuatku bercacat, itulah suatu pemikiran yang tidak ada gunanya, kau percaya tidak? Yohem mengawasi orang Shibun tersebut, lalu tanyanya, kenapa? Karena jika engkau membuatku bercacat engkau akan mengorbankan temanmu, yang tidak mungkin diobati olehku. Biarlah, aku sudah tidak mengharapkan pertolonganmu lagi kata Yohem sudah habis sabar. Benar-benar engkau sudah tidak mengharapkan pertolonganku tanya Bun Kielin Yohem mengangguk. Benar, tidak ada gunanya banyak bicara dengan manusia seperti kau kata Yohem. Tunggu dulu, aku justru sebaliknya ingin menolong kawanmu itu, aku malah ingin mengobati luka-luka pada kawanmu itu, kata Bun Kielin kemudian. Apa Yohem jadi kaget sekali, dia juga memandang tertegun. Kau mau jika kawanmu itu kuobati tanya Bun Kielin sambil mengawasi Yohem dengan melontarkan senyuman yang tawar. Yohem jadi girang, wajahnya jadi berseri-seri dan kemudian dia telah mengangguk dan katanya, Tentu, tentu saja aku memang mengharapkan bahwa kau dapat menolong kawanku ini. Jadi kau mengharapkan pertolonganku itu tanya Bun Kielin benar sahut Yohem sambil mengangguk. Oh, maaf, aku justru sekarang berpikir mengobati kawanmu itu tidak ada gunanya, aku tidak bersedia untuk mengobati kawanmu itu, aku membatalkannya. Meluat kemarahan Yohem, yang merasakan dadanya seakan juga ingin meledak, karena merasa dirinya dipermainkan. Manusia tidak tahu diuntung dan tidak dapat dihormati seru Yohem yang sudah tidak sabar lagi, segera maju sambil menghantam dengan tangan kanannya. Dalam keadaan gusar, tentu saja hantaman tangan Yohem bukan merupakan pukulan yang bisa dipandang remeh. Itulah serangan yang mengandung tenaga luekang sangat dasyat. Bun Kielin rupanya menyadari juga bahwa ia tengah terancam oleh pukulan yang hebat tersebut. Dia mempergunakan jari telunjuk tangannya menotol tanah, seketika tubuhnya melambung pindah tempat ke samping. Angin pukulan telapak tangan Yohem menghantam tempat yang tadi diduduki oleh Bun Kielin. Dan segera terdengar suara menggelegar dan juga tanah telah berhamburan munkrat kemana-mana, karena dasyatnya tenaga pukulan itu, malah tempat di mana tadi Bun Kielin duduk telah tercipta sebuah lubang yang cukup besar. Bukan main terkejutnya Bun Kielin, karena dilihatnya bahwa tempat di mana tadi dia duduk, telah berlubang besar seperti itu. Tetapi dia malah tertawa untuk tenangkan hatinya. Apakah engkau benar-benar tidak menginginkan lagi aku menolongi kawanmu itu tanyanya dengan suara yang agak nyaring? Tidak. Biarlah kawanku itu tidak tertolong, tetapi engkau harus ku buat bercacat juga. Karena biarpun engkau memiliki ilmu pengobatan yang tinggi, aku justru hendak melihat apa yang bisa kau lakukan buat mengobati dirimu sendiri sambil berkata begitu Yohem telah melompat ke dekat orang tua si Bun itu. Bun Kielin menegasi, benar-benar engkau tidak ingin menolong kawanmu itu? Tidak. Dan Yohem hendak menggerakkan pula tangan kanannya. Jika engkau sudah tidak mengharapkan, malah aku ingin menolongi kawanmu itu, kata Bun Kielin dengan suara yang nyaring. Tidak. Aku sudah tidak akan mengizinkan engkau mengobati luka kawanku itu teriak Yohem. Aku justru hendak mengobati teriak Bun Kielin, aku tentu akan mengobatinya. Tidak boleh teriak Yohem. Oh, kau tidak mungkin dapat menjegahku, karena aku akan mengobati kawanmu itu, teriak orang tua si Bun itu. Benar-benar dia telah melompat dengan tubuh yang ringan dalam keadaan duduk bersemedi itu. Yohem yang cukup cerdas telah dapat melihat bahwa Bun Kielin seorang yang kukauai. Semakin orang memohon dan memintanya, walaupun ia dipukul sampai mati, ia tidak akan mengabulkan atau meluluskan permintaan itu. Tetapi jika ia ditolak maksudnya melakukan sesuatu, semakin kuat dan keras juga keinginannya itu, buat dapat melaksanakan apa yang diinginkannya itu. Karena, waktu Bun Kielin bertanya apakah Yohem sudah tidak mengharapkan lagi pertolongannya agar mengobati luka kawannya itu, Yohem segera menjegahnya, dan memang dilihatnya Bun Kielin jadi memaksa hendak menolongi Hoan. Maka, melihat Bun Kielin melompat ingin menolongi Hoan, Yohem justru sengaja telah melompat menghadang di depannya, dia menjegahnya. Tidak! Tidak! Kau tidak boleh mengobati luka kawanku itu. Aku sudah tidak mengharapkan lagi bantuanmu sambil berkata begitu, Yohem memperlihatkan sikap seperti hendak merintangi orang Shibun itu keluar dari goa tersebut. Sasana yang menyaksikan keadaan seperti ini telah tersenyum, karena ia pun telah dapat melihat watak yang aneh dari orang Shibun tersebut dan Sasana mengetahui bahwa Yohem tengah melaksanakan tipu musliatnya memanfaatkan kelemahan dan keandahan watak dari orang Shibun tersebut buat mencapai maksudnya, agar Bun Kielin mau menolongi Hoan. Akan tetapi berbeda dengan Sasana, Giyokhoa jadi memandang bengong. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yohem merintangi dan mencegah Bun Kielin untuk mengobati Hoan, sedangkan Bun Kielin tampaknya ingin sekali mengobati Hoan. Diam-diam gadis ini gelisah bukan main, dia jadi menangis terisak-isak. Sasana mengetahui kesusahan hati gadis Cilik itu, dia membelai rambutnya, katanya, jangan menangis, jangan menangis katanya menghibur. Yoh Koko sedang berusaha memancing orang itu agar mau mengobati paman hokmu itu. Kau tenang-tenang saja. Tetapi, orang itu telah bersedia untuk mengobati paman hok, lalu mengapa Yoh Koko, itu menghalanginya dan menolak keinginannya? Sasana tersenyum, dia mendekati mulutnya ke telinga si gadis Cilik, membisikkan sesuatu. Barulah Giyokhoa mengerti, dia mengangguk-angguk dan menghapus air matanya, hanya mengawasi lagi orang Shibun yang tengah berusaha untuk menerobos rintangan Yoh Him, agar dapat keluar guna mengobati hokan. Akan tetapi Yoh Him tetap merintanginya, tidak mengizinkan Bun Kielin keluar. Aku harus mengobati kawanmu itu teriak Bun Kielin mulai gusar. Tidak. Aku tidak mengizinkan, biarlah kawanku itu mati, dan sebagai balasannya engkau akan ku buat bercacat, teriak Yoh Him. Hem, jika memang engkau ingin mengobati kawanku itu, aku tidak bisa mempercayai engkau lagi, karena kemungkinan bukan mengobati engkau akan mencelakainya, aku pun meragukan akan kehebatan ilmu pengobatanmu itu. Aku tidak mengizinkan engkau mengobati kawanku, jangan coba-coba kau dekati kawanku itu. Dan Yoh Him tetap memperlihatkan sikap merintangi. Bun Kielin seperti juga tidak bisa menahan diri lagi, dia berseru-seru gusar. Kau kawan yang berhati busuk, melihat kawan yang terluka parah itu hendak kuobati, justru engkau yang menghalanginya. Hem, rupanya memang engkau memiliki hati yang busuk dan ingin menyaksikan kawanmu itu terbinasa karena lukanya itu teriak Bun Kielin. Tetapi Yoh Him telah menggeleng, sambil katanya, tidak. Tidak bisa kuijankan engkau menghampiri kawanku itu. Tidak dapat engkau pergi mengobati kawanku, karena walaupun bagaimana tetap saja engkau tidak kuperbolahkan mengobati kawanku itu. Kenapa bentak Bun Kielin dengan suara yang mengandung kemarahan? Kau tidak mempercayai padaku bahwa aku bisa menyembuhkan kawanmu itu. Yoh Him menggeleng. Tidak. Engkau tidak bisa dipercaya, juga kepandaya ilmu pengobatanmu itu belum tentu dapat diandalkan buat mengobati luka kawanku itu. Aku tidak mengijankan engkau mengobati kawanku, karena belum tentu dia dapat disembuhkan, bahkan sebaliknya tidak akan bercelaka denganmu. Hem, aku tidak mengijankan engkau pergi menyentuh kawanku itu. Biarlah kawanku itu mati, dan engkau akan ku buat bercacat. Setelah berkata begitu, Yoh Him menggerakkan tangan kanannya menyerang Bun Kielin tetapi berbeda seperti tadi, di mana Yoh Him menyerang dengan kekuatan tenaga dalam yang dasyat sehingga membuat tempat duduk dari Bun Kielin berlobang, justru sekarang ini dia menyerang hanya buat menggertak belaka. Bun Kielin mengolak cepat sekali, dia melompat mundur beberapa langkah ke belakang. Di waktu itulah dengan gusar ia telah berteriak, aku harus menolongi kawanmu itu, harus. Tidak. Tidak boleh teriak, Yoh Him tetap merintangi. Harus. Walaupun bagaimana aku harus menolongi kawanmu itu teriak Bun Kielin dengan suara yang mengandung penasaran. Aku tetap tidak akan mengijinkan. Walaupun engkau membayar selaksa Ciel tetap saja aku tidak akan mengizinkan engkau menolongi kawanku itu. Hem, apakah engkau mengira bahwa aku ini dijeri padamu? Atau kau kira aku takut oleh ancamanmu itu yang akan membuat aku bercacat? Hem, walaupun engkau akan menghantam mati padaku, aku tetap harus berusaha menolongi kawanmu itu. Aku ingin memperlihatkan kepadamu, apakah ilmu pengobatanku ini tidak memiliki arti sama sekali, atau memang merupakan ilmu pengobatan yang luar biasa. Aku tidak perlu melihatnya, karena sudah pasti bahwa ilmu pengobatanmu itu tidak ada artinya. Kata Yohem sengaja memperlihatkan sikap mengejek. Bukan main gusarnya Bun Kialin aku bermaksud baik hendak menolongi kawanmu, aku tidak kenal padanya, tetapi aku mau menolong dan mengobatinya, namun engkau sebagai kawannya malah menghalang-halangi dan menghendaki kawanmu itu mati. Care apa yang kau pergunakan ini? Kawan apa kau yang berhati begitu susuk? Mendengar perkataan Bun Kialin seperti itu, Yohem tersenyum sejenak, katanya, aku tidak mau tahu apakah hengkau akan dapat mengobati atau tidak, tetapi aku tetap tidak mengizinkan. Aku tidak mau jika kawanku itu dijadikan kambing percobaan olahmu, di mana dia akan dijadikan sebagai bahan percobaan ilmu pengobatanmu itu yang belum tentu memiliki hasiat yang berarti. Karenanya, aku tidak dapat mengizinkan engkau mengobati kawanku itu. Bun Kialin jadi semakin penasaran, dan dari penasaran dia pun jadi nekat, karena kemarahannya telah meluap. Ia melompat ke depan, jari telunjuknya telah menekan tanah, tubuhnya ringan sekali melesat ke mulut goa menerjang Yohem. Aku akan mengadu jiwa dengan kau. Walaupun engkau tetap merintangi, aku harus keluar dan mengobati kawanmu itu, dan juga aku akan mempertaruhkan jiwaku buat kesembuhan kawanmu itu. Aku mau lihat, apa yang dapat engkau katakan nanti setelah engkau melihat betapapun henatnya ilmu pengobatanku itu, yang dapat mengobati dan menyembuhkan luka-luka pada kawanmu itu. Setelah berkata begitu, seperti juga sudah tidak memperhatikan lagi keselamatan dirinya Bun Kialin, dengan mempergunakan totolan jari tangannya, dia membuat tubuhnya itu melambung ringan sekali, menerjang kepada Yohem yang berdiri melintang di depannya. Namun Yohem masih tetap berpura-pura menghalangi jalan keluar bagi Bun Kialin tetapi walaupun demikian, Yohem sengaja melakukan gerakan yang sangat gesit mengelak dari terjangan Bun Kialin. Dia memperlihatkan sikap seakan juga ia terpaksa harus berkelit karena terjangan Bun Kialin, sehingga membuka lowongan yang cukup besar, membuat Bun Kialin dapat melompat menerobos keluar goa itu, lewat di samping tubuh Yohem. Dalam keadaan seperti itu, Yohem memang sengaja memperlambat gerakannya. Dia agirang bahwa di waktu itu Bun Kialin jadi begitu bernafsu sekali ingin menolongi Hoan. Memang itulah yang diharapkannya, maka dia sengaja memperlambat gerakannya, karena dia memang ingin membiarkan Bun Kialin menolongi Hoan. Bun Kialin begitu dapat keluar dari goanya, dengan sikap tetap bersemedi, yaitu kedua kaki saling tumpang terkunci, hanya jari-jari tangannya yang menotol tanah, sehingga jari-jari tangannya yang disaluri tenaga dalamnya itu dapat melontarkan tubuhnya mendekati Hoan. Ketika berada di samping Hoan, dia segera memeriksa keadaan Hoan tergesa sekali, karena ia khawatir bahwa Yohem akan menyusul dan nanti menghalangi dia mengobati Hoan. Sedangkan Yohem berseru-seru, jangan, aku tidak mengizinkan engkau mengobati luka kawanku itu, aku tidak akan mengizinkan, engkau tidak boleh menyentuh kawanku itu. Sambil berseru begitu, Yohem telah melesat ke dekat Bun Kialin, tetapi gerakannya itu telah diperhitungkan. Dia melakukannya dengan gerakan yang lambat. Dengan demikian membuatnya jadi memberikan kesempatan kepada Bun Kialin untuk dapat memeriksa keadaan luka dari Hoan. Bun Kialin yang mendengar cegahan Yohem, segera lebih cepat lagi memeriksa keadaan luka dari Hoan. Sebagai seorang yang memang memiliki ilmu pengobatan yang tinggi, dia dapat segera mengetahui bahwa itulah luka-luka yang menyebabkan infeksi yang cukup berat. Dia telah mengambil semacam obat dari sakunya, dan segera memasukkan ke dalam mulut Hoan. Semua itu dilakukannya dengan cepat, karena memang dia ingin mengejar waktu agar Yohem tidak bisa mencegahnya. Yohem yang memang sengaja memperlambat gerakannya, walaupun dia masih tetap berseru-seru mencegah, namun dia telah menahan gerakannya ketika melihat Bun Kialin memberikan obat kepada Hoan. Memang dia sengaja agar Bun Kialin memiliki kesempatan buat memberikan obat kepada Hoan. Dan setelah melihat Bun Kialin berhasil memasukkan obat itu ke dalam mulut Hoan, Yohem mempercepat gerakannya. Ia juga mengulurkan tangannya akan menjamret, teriaknya, aku akan buat kau bercacat. Aku tak percaya engkau bisa memiliki ilmu pengobatan yang berarti, kawanku itu tentu akan lebih celaka lagi memakan obatmu yang tidak ada khasiatnya apa-apa. Sambil berkata begitu, Yohem hanya menjamret setengah hati. Bun Kialin ternyata dekat, dia tidak berkelit, dia hanya diam bersemedi di dekat Hoan, dengan kedua tangannya sibuk sekali menguruti jalan darah di tubuh Loan. Dia membiarkan punggungnya dijamret Yohem. Waktu tangan Yohem hanya terpisah beberapa ding saja dari punggung Bun Kialin segera juga hal ini membuat Yohem jadi kaget tidak terkira, karena ia melihat Bun Kialin sama sekali tidak berkelit. Cepat-cepat Yohem mengurangi tenaga serangannya itu, dia menarik pulang sebagian besar tenaganya sehingga cengkeramannya itu tidak terlalu hebat. Segera juga Yohem telah mencengkeram baju Bun Kialin dia menghentaknya. Namun Bun Kialin rupanya benar-benar telah nekat, karena dia membiarkan saja tanpa ada perlawanan, dia telah meneruskan pekerjaannya menguruti jalan darah-jalan darah di tubuh Loan. Dan dengan demikian, waktu Yohem menariknya, tubuh Bun Kialin tertarik ke belakang. Yohem jadi tidak tega. Jika dia menarik sedikit lagi, Bun Kialin akan terjengkang. Tentu ini akan membuat hati Yohem tidak enak, sebab sikap mencegahnya hanyalah disebabkan dia ingin memancing adat aneh orang ini belaka. Dan sebenar-benarnya malah dia mengharapkan sekali pertolongan atas pengobatan di diri Hoan. Cepat-cepat Yohem melepaskan cengkeramannya, dia melompat beberapa tombak, kemudian bentaknya. Kau berdirilah, marilah kita main-main seratus jurus. Aku tidak akan bertindak sepengecut itu, menyerang orang yang tidak melawan. Bun Kialin hanya melirik, katanya dengan suara menggumam, aku tidak sempat melayani dirimu, aku tengah mengobati kawanmu ini. Jika aku telah selesai, maka kalau kau masih ingin main-main denganku, aku akan melayaninya. Sambil menggumam seperti itu, tampak Bun Kialin terus juga mengurut dengan nurutan yang teratur, sama sekali dia tidak memperlihatkan sikap khawatir dirinya akan diterjang dan dihantam oleh Yohem. Sedangkan Yohem memang sengaja mencari-cari alasan, supaya ia dapat berhenti menerjang pada Bun Kialin, karena itu ia sengaja menonjolkan tentang kesatriaan, dan juga kegagahan yang tidak akan menyerang seseorang yang tidak melawan. Katanya, Hem, engkau lancang sekali mencoba mengobati kawanku itu. Tentu kawanku itu bukannya sembuh, malah akan bertambah celaka. Karena itu, setelah engkau mengobati kawanku itu hem, hem, aku akan membuat engkau bercacat. Akan tetapi aku tidak menginginkan engkau ini menerima seranganku dengan berdiam diri tanpa memberikan perlawanan. Itulah yang tidak kuinginkan. Maka, apabila memang engkau mau main-main seratus jurus denganku, mari, kemarilah. Tetapi Bun Kialin tidak mempedulikannya, terus juga dia telah mengobati dengan kera mengurut sekujur tubuh dari hokan.